Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Saudaraku yang saya cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini Dalam suasana yang berbahagia Yaitu dalam perayaan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi sehat walafiat Dan yang terpenting pula adalah Dalam kondisi istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Di awal daripada pertemuan ini Izinkan saya untuk mengucapkan Minar aizin wal faizin Mohon maaf lahir matin Selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah Mudah-mudahan kemudian Ibadah korban kita di tahun ini Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Masih ada dua hari ke depan Masih ada hari Ahad dan hari Senin Hari Tasrik yang tersisa di tahun ini Yang tentunya bagi teman-teman saudaraku yang belum sempat berkorban Tapi sudah punya kelonggaran saat ini Mungkin masih punya kesempatan dua hari ke depan Untuk bisa berpartisipasi Sama-sama mengikuti Hari raya kurban Dengan mengorbankan Hewan yang terbaik tentunya Kalau sudah tidak bisa Misalnya mendapatkan kelompok Untuk yang sapi Yang sejumlah tujuh orang Mungkin bisa langsung beli kambing Karena satu kambing untuk satu orang Jadi silakan Mungkin masih punya kesempatan Hari Ahad dan hari Senin Saudaraku yang saya cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam momen Idul Adha ini Setidaknya mungkin kita ingin mereview Melihat kilas balik hikmah Daripada perjalanan Perjalanan sebuah keluarga mulia Sebuah keluarga yang penuh dengan Kisah inspirasi Telah dan seluruh umat Dari zaman dulu Zaman sekarang Dan sampai hari kiamat kelak Siapa mereka? Ya ini keluarga Nabi Ibrahim AS Dan mudah-mudahan Kemudian pada hari raya Idul Adha kali ini Ini bisa memberikan semangat pada kita Untuk mencontoh kepada keluarga yang mulia ini Yaitu keluarga Ibrahim AS Ada beberapa kemudian hikmah Yang bisa kita ambil Dalam momentum perayaan Idul Adha setiap tahunnya Dan kita perlu ulangi lagi Sekedar mengingatkan Antara kemudian kita Yang pertama adalah Keluarga Ibrahim AS Mengajarkan kepada kita Terkait dengan hakikat Ketaatan dan kepatuhan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketaatan dan kepatuhan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak kemudian Kisah daripada keluarga ini Ya misalnya Terkait dengan perintah Untuk meninggalkan istri Dan anaknya Ismail Pada sebuah lembah Yang tak berpenghuni Jadi sebuah lembah Yang tak berpenghuni Dan tidak ada sumber makanan Tidak ada pun perbekalan yang cukup Yang disimpan oleh Nabi Ibrahim AS Ketika meninggalkan istri dan anaknya Di lembah yang Yang tak berpenghuni tersebut Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala Semua ini kemudian terjadi Dan suami mana kemudian Yang rela meninggalkan istri Dan anaknya yang masih bayi Pada kondisi tersebut Tentunya kemudian Tidak ada satupun yang mau Kalau seandainya Ini terjadi pada orang lain Selain Nabi Ibrahim AS Agar tetapi kemudian dengan Nabi Ibrahim AS Yang beliau lakukan adalah Melakukan Melaksanakan perintah ini Dengan penuh ketaatan Yakni Meninggalkan istri Dan anaknya Karena merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan istrinya pun Siti Hajar Memberikan teladan yang luar biasa Kepada para wanita di seluruh dunia Sampai dengan akhir zaman nanti Terkait dengan ketaatannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan suaminya Ibrahim AS Terkait dengan perintah ini Tidak ada kemudian penolakan Tidak ada kemudian Ketidakpuasan Dengan sikap Yang diambil oleh Ibrahim AS Beliau pun rido Ketika ditanyakan kepada Ibrahim Wah Ibrahim Apakah ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan kami di lembah ini Kata Ibrahim Ya Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Seketika itu Kemudian Siti Hajar terpuaskan Siti Hajar Kemudian Semina wa ta'anah Menerima kemudian Keputusan Dari Ibrahim AS Untuk kemudian pergi Sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang kedua adalah Sikap Yang ditunjukkan oleh keluarga ini adalah Terkait dengan Perintah menyembelih Ketika Ibrahim telah berkumpul Dengan keluarganya Setelah belasan tahun Kemudian berpisah Anaknya sudah tumbuh remaja Sudah bisa membantu keluarga Lantas kemudian Allah uji Ibrahim Dengan perintah untuk menyembelih anaknya Lagi-lagi kemudian Ini sebuah Keputusan yang berat Tentunya Yang diambil oleh Ibrahim AS Sempat ragu di awal Sempat ragu di awal Karena Perintah ini muncul lewat mimpi Dan Ibrahim berpikir Jangan sampai ini merupakan Pisikan syaitan Maka Dia ragu di awal Perintah ini Akan tetapi Karena berulang sebanyak Tiga kali dalam mimpi-mimpi Beliau di hari-hari berikutnya Lantas kemudian Diakini bahwa Ini merupakan Perintah Allah SWT Ini lagi kemudian Contoh terbaik Buah yang diberikan Oleh Ibrahim Keputusan kita Yang ini Melaksanakan Perintah menyembelih Tanpa penolakan Tanpa Penantangan Kepada Allah SWT Maka Tadkalah Kemudian Akan dilaksanakan Penyembelihan ini Ismail pun Kemudian menunjukkan Sikap yang luar biasa Kepada kita semua Ya ini Sikap seorang anak Soleh Yang patuh Yang sabar Dengan perintah Allah SWT Dia pun ikhlas Ketika ayahnya Mau menanyakan Kepadanya Terkait dengan Keputusan Untuk menyembelihnya Ismail Kemudian menjawab Dengan Penuh Bahasa yang Luar biasa Baik 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 Dan patuh Ya ini Siap disembeli Dan mudah-mudahan Dia termasuk Orang yang sabar Dan Inilah kemudian Kisah Di antara Kisah-kisah yang lain Di keluarga Ibrahim AS Yang menunjukkan Kemudian Ketaatan Kepada Allah SWT Ketaatan yang luar biasa Tidak ada Kemudian penentangan Dan Sikap Tidak setuju Dengan perintah Allah SWT Hikmah yang kedua Hikmah yang kedua adalah Siti Hajar Dan Ismail Ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim AS Menunjukkan Kemudian Keteladanan Terkait dengan Kerja keras Sebuah ihtiar Dan tawakal Hanya kepada Allah SWT Yang kita ambil Hikmahnya adalah Ketika kemudian Ismail ditinggalkan Oleh ayahnya Bersama ibunya Dan ketika Ismail kecil Merasa haus Dia menangis Dia berontar-rontar Minta air Tentunya dalam bahasa Isyarat anak kecil Dan Siti Hajar Memahami bahwa Anaknya kehausan Sementara kemudian Perbekalan tidak ada Lantas kemudian Siti Hajar Berupaya untuk Mencari Sumber mata air Mencari pertolongan Kepada orang sekitar Siapa tahu Ada yang lewat Akan tetapi Tak ada satupun Manusia yang lewat Di situ Sehingga Siti Hajar Harus bolak-balik Antara Safa dan Marwa Bola-balik Bolak-balik Antara Safa dan Marwa Untuk mencari mata air Untuk diberikan minum Kepada anaknya Tujuh kali Kurang lebih Tujuh kali Bolak-balik Siti Hajar Dari Safa ke Marwa Mencari mata air Tak ketemu Sebuah kajariban terjadi Mata air Kemudian tiba-tiba Keluar Di kaki Ismail kecil Jadi Ismail kecil Yang sementara terbaring Tiba-tiba Di ujung kakinya Tiba-tiba muncul Sebuah mata air Yang sampai saat ini Tidak pernah kering Dan terus Dikmati oleh seluruh Jemaah Haji maupun Allah yang datang Kesana Yaitu air Zam-zam Siti Hajar Yang bolak-balik Lari mencari air Tetapi tidak Mendapatkan Ismail yang Hanya terbaring Yang kemudian Muncul air Di kaki Ismail Ini sebuah kisah Yang memberikan Pelajaran kepada kita Bahwa terkait Rezeki Tugas kita Hanyalah berihtiar Dan bertawakal Hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun hasil Allah yang Tentukan Bisa jadi Kemudian Harapan kita Tidak sesuai Dengan kenyataan Kita menginginkan A Tetapi Allah Memperlukan B Buat kita Karena menurut Allah Yang terbaik Adalah yang B Misalnya Siti Hajar Yang mencari air Tetapi yang mendapatkan Adalah Ismail Dengan keluarnya Mata air pada Kaki Ismail Inilah sebuah Kisah inspirasi Bahwa Ihtiar itu perlu Tetapi tidak perlu Kemudian kita Terlalu berlebihan Di dalam mengejar Terkait dengan Sebab-sebab Datangnya rejeki Rejeki Allah yang Jamin Akan tetapi Caranya bagaimana Tinggal kita berihtiar Semaksimal mungkin Dan bertawakal Hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun hasilnya Allah yang tentukan Dengan cara Yang Allah Ridhoi Yang ketiga Yang terakhir Dalam keluarga Nabi Ibrahim A.S Kita diberikan Contoh Terkait Dengan Pengorbanan Ya Pengorbanan Merupakan Bukti cinta Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibrahim A.S Mengorbankan Putranya Yang kemudian Diganti oleh Allah Dengan sebuah Domba yang besar Merupakan Puncak daripada Bukti cinta Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari kita terlibat Dalam Ibadah Kurban Kita masih punya Waktu dua hari Kedepan Untuk berkurban Dalam rangka Untuk membuktikan Cinta kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berkurban Tidak gampang Berkurban Tidak gampang Harus Mengeluarkan Mengorbankan Rupiah Waktu juga Termasuk di dalamnya Dan hanya orang-orang Yang punya Keimanan Ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah Mereka yang mampu Untuk mengorbankan Segala apa yang Dimilikinya Demi Mendapatkan Pahala Isi Allah Subhanahu wa ta'ala Berkorban Berkorban Pada Idul adha ini Dengan Menyembeli Binatang Binatang Yang terbaik Sesuai dengan syarat Terkait dengan Kurban Merupakan salah satu Cara untuk Menyembeli Sifat-sifat Kebinatangan Dalam diri kita Jadi berkorban Merupakan salah satu Cara untuk Membersihkan diri kita Dari sifat-sifat Kebinatangan Egois Angku Sombong Kirihati Syirik Mudah Patah semangat Mudah lemah Dan lain-lain Sebagainya Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh binatang Dalam diri kita Inilah kemudian Yang kita keluarkan Dengan cara Kita terlibat Dalam Kurban Dan yang paling terakhir Buat saudaraku Yang belum Kurban Misalnya pada tahun ini Karena keterbatasan Atau tidak ada Kelebihan Dana Maka Berdoa lah Kepada Allah Minta sama Allah Agar di tahun-tahun Mendatang Kita dimudahkan Rezeki kita Dan terlibat Ikut serta Dalam kurban Di tahun-tahun Yang akan datang Terima kasih Memudahkan ada hikmahnya Ada manfaatnya Memanfaat segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih